Hai co-friends, pada soal ini kita diminta menghitung keliling seluruh bangun di bawah. Pertama, di sini ada 1 per 4 lingkaran. Nah, kalau kita lihat, misalnya di sini ada 1 lingkaran, kita potong menjadi 1 per 4 lingkaran di sebelah sini. Berarti yang di sebelah sini jari-jari R, yang di sebelah sini juga jari-jari. Berarti kalau di sini 30 cm, di sebelah sini juga 30 cm. Kemudian, kita peroleh di sini ada persegi, karena seluruh panjang sisinya sama, yaitu S-nya 30 cm. Nah, kita sudah punya R jari-jari dan S panjang sisi. Nah, kemudian, kalau kita ingin mencari keliling bangun ini, berarti caranya yang S di sini ditambah S di sini ditambah S di sini, lalu ditambahkan R di sini, lalu ditambahkan yang di sebelah sini adalah keliling dari 1 per 4 lingkaran. Kalau keliling 1 lingkaran itu adalah 2 dikali P kali R, maka keliling 1 per 4 lingkaran 1 per 4 dikali 2 kali P kali R. Nah, di sini sama-sama bisa dibagi 2, 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2 itu adalah 2, jadinya 1 per 2 dikali P dikali R. Kalau kita masukkan, angkanya 1 per 2 dikali P itu bisa 22 per 7, bisa 3,14. Cuma karena jari-jarinya tidak dapat dibagi habis dengan 7, kita gunakan 3,14. Lalu kita kalikan 30 cm. Nah, 30 itu dapat dibagi 2, jadi di sebelah sini 2, di sebelah sini itu 30. 2 kali berapa paling mendekati 3? 2 dikali 1 adalah 2. 3 dikurang dengan 2 itu adalah 1. 0-nya dapat kita turunkan. 2 kali berapa paling mendekati 10? Yaitu 2 dikalikan dengan 5. 2 dikali 5 itu adalah 10, jadi di sini sisanya habis. Maka dapat kita coret, dan di sebelah sini kita tulis 15. Nah, jadi tinggal 1 kali 3,14 dikali 15 cm. Misalnya, komanya kita abaikan terlebih dahulu. Jadi kita hitung dulu kalau 314 kita kalikan dengan 15. 4 dikali 5, 20, 0 di sini, 2 di sini. 1 kali 5, 5 ditambah dengan 2, 7. 3 dikali 5 itu adalah 15. 4 kali 1, 4. 1 kali 1, 1. 3 kali 1, 3. Lalu di sini kita jumlahkan. Di sebelah sini 0, 7 ditambah 4, 11. 1 di sini, 1 di sini. 1 ditambah 5, 6 ditambah 1, 7. 1 ditambah dengan 3 itu 4. Kan jadinya 4710. Tapi aslinya kan 3,14, jadi ada 2 angka di belakang koma. Di sini juga 2 angka di belakang koma. Jadi 47,10 dapat ditulis juga sebagai 47,1 dan satuannya cm. Lalu angkanya dapat kita masukkan. S-nya itu kan 30 cm, jadi 30 cm ditambah 30 cm. Ditambah R-nya yaitu 30 cm. Ditambah keliling satu per empat lingkarannya, yaitu 47,1 cm. Nah, kemudian kita lakukan dulu penjumlahannya. Pertama, 30 ditambahkan dengan 30. 0 ditambah 0, 0, 3 ditambah 3, 6. Lalu 60 kita tambahkan lagi dengan 30. 0 ditambah 0 itu adalah 0, 6 ditambah 3 itu adalah 9. Lalu 90 kita tambahkan lagi dengan 30. 0 ditambah 0 adalah 0, 9 ditambah 3 itu adalah 12. Jadinya 120. Nah, lalu 120 cm kan kita ingin tambahkan dengan 47,1 cm. Jadi kita tulis dulu seperti ini. Nah, kalau penjumlahan ataupun pengurangan desimal secara bersusun, maka penempatan komanya itu harus sejajar. 120 nilainya sama saja dengan 120,0. Jadi dapat kita tulis saja sebagai 120,0 untuk memudahkan penjumlahannya. Di sini komanya sudah sejajar, jadi dapat kita jumlahkan. 0 ditambah 1, 1, 0 ditambah dengan 7, 7, 2 ditambah 4, 6, lalu 1-nya diturunkan. Jadinya 167,1 cm. Nah, kita sudah selesai mengerjakan soal ini. Smart Bajar ya, KoFriends. Sampai jumpa di video selanjutnya.